Cerita Bunda Hilya, serunya belajar dan bermain disini Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hilya disini Kali ini kita akan belajar berkenalan dengan serangga yang ada di kebun bersama Lili Silabah Kita mulai yuk Halo teman-teman, perkenalkan aku adalah Lili Silabah Kali ini Lili akan mengajak teman-teman semua berkenalan dengan serangga teman-teman Lili Ayo ikuti Lili Ini adalah teman Lili Kupu-Kupu Kupu-Kupu merupakan serangga bersayap yang memiliki warna sangat indah Kupu-Kupu seringkali hingga pada tumbuhan berbunga untuk menghisap nektar Ini adalah teman Lili bernama Semut Semut berukuran sangat kecil Namun dia adalah serangga kuat yang bisa mengangkat beban 10 hingga 50 kali pepetirinya Semut merupakan serangga sosial karena bekerja sama dalam kelompok Ini teman Lili bernama Ulat Ulat adalah serangga yang dianggap hama karena banyak merusak tanaman Ulat suka memakan di daunan Ini teman Lili bernama Capung Capung memiliki tubuh yang kecil Panjang Dengan bentuk agak kurus ramping Mirip dengan jarum dan matanya juga besar Tubuhnya mirip helikopter loh teman-teman Ini adalah teman Lili yang bernama Kepik Kepik memiliki corak pekadot hitam merah atau hitam oranye Tahukah kalian kalau temanku Kepik ini sangat suka tanaman aster dan bunga matahari Ini adalah teman Lili bernama Tawon Hati-hati ya teman-teman jika kalian bertemu dengan temanku ini Sengatnya menyakitkan Tawon sering menyerap nektar bunga sebagai sumber energinya Sehingga membantu penyerbukan Nah Kalau yang satu ini adalah jenisku teman-teman Yaitu Lepah Kami adalah serangga yang banyak dibudidayakan manusia Karena lebah mampu menghasilkan madu yang sangat kaya manfaat untuk manusia Ini adalah temanku bernama Kumbang Tanah Umumnya tubuhnya berwarna hitam dan berkaki panjang Walaupun penampilannya tidak menarik Temanku Kumbang Tanah ini membantu manusia loh Karena mereka memakan hama-hama naka di kebun manusia Ini adalah teman Lili yang bernama Lapa-lapa Jika di kebun kalian ada Lapa-lapa Jangan takut ya kawan Biasanya Lapa-lapa di kebun tak berbahaya Justru Lapa-lapa di kebun membantu untuk mengamankan tanaman dari serangan hama jahat Ini adalah teman Lili yang bernama Belalang Belalang memiliki dua pasang sayap dan memiliki kaki belakang besar Yang membantu Belalang untuk melompat jarak jauh dari rumput ke rumput Meskipun Belalang tampak kecil dan tidak berbahaya Belalang bisa loh merusak tanaman yang ada di kebun Karena Belalang dapat mengunyah daun dan batang tanaman Sekian cerita Lili tentang teman-teman serangga Lili yang ada di kebunnya Nah teman-teman Kita jadi tahu bahwa serangga bisa merugikan atau menguntungkan bagi kita Tidak ada semuanya Sekian cerita dari cerita Bunda Hilya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman Karena masih banyak video edukasi dari cerita Bunda Hilya yang ingin Bunda bagikan Dadah semuanya